Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sobat semuanya Selamat wayahkil Masih bersama Kang Acit channel Saya ucapkan terima kasih banyak Telah mengklik video ini Tidak lupa saya doakan semoga sobat semua Dalam keadaan sehat walafiat Selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala amin Oke sobat youtube Kali ini saya berada di TPU yang baru Yaitu TPU makam Ciambar Atau warga Ciambar Kolot Yang dimakamkan di lokasi ini Ini adalah pemakaman hasil relokasi Dari tempat sebelumnya Yang sebelumnya itu Dibongkar ya Dipindahkan ke lokasi ini Sobat Dimana Ada tercatat 960 makam Yang Direlokasi di tempat sebelumnya ya Karena tertepat Berada di Badan jalan Makam sebelumnya itu Sehingga akhirnya Warga yang Sebelumnya Masih menahan ya Akhirnya Mau direlokasi ya Ahli waris Yang semanjak 960 Makam yang tercatat itu Sebenarnya lebih ya Lebih dari itu Akhirnya bersedia bersama Kades Dari Ciambar ini Yaitu Bapak Suparkah Berduyun-duyun Untuk memindahkan Makam Yang asalnya Diberata tepat di Tengah-tengah badan jalan Dipindahkan ke lokasi ini ya Kita akan mengetahui Siapa Dari Karuhun Atau Anungagogo Tempat sebelumnya Yang menjadi Badan jalan Karena Disitu Tidak boleh sembarangan ya Kita harus Membunyikan Kelakson Dan Jika sahabat Menemukan Video ini Maka Sobat harus Menyebut Apabila Nanti Tolbocimi Sosai Harus menyebut Nama Karuhun Tersebut Saya menghadirkan Narasumber Yaitu Ahli waris Dari Yang menghibahkan Makam Ciambar Sebelumnya Saya Akan menerbakan Drone Untuk Explore Lokasi Makam Ciambar Sebelumnya Seperti apa Sekarang Apakah sudah Selesai Mari Ikuti terus Video ini Sampai akhir Jangan lupa Bagi Anda Yang baru Menemukan channel ini Jangan ragu Untuk menekan Tombol subscribe Dan juga Menyalakan Notifikasi Loncengnya Saya akan Menghadirkan Video-video Menarik Dan juga Video-video Tentang Seputar Perkembangan Tolbocimi Tahap 2 Jika sudah Langsung saja Kita terbangkan Drone Untuk Explore Makam Ciambar Sebelumnya Let's go Oke sobat Sekarang Saya berada Di atas Dari Kampung Ciambar Kolot Desa Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi Mari kita Explore langsung Makam Ciambar Sekarang Dan Makam Ciambar Sebelumnya Sebelum direlokasi Ketempat Baru Lokasi Lokasi Pemakamannya Seperti ini Nah ini adalah Tempat Pemakaman Baru Setelah Direlokasi Sekarang 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 kita Akan Coba Lihat Langsung Menuju ke Tol Bocimi Dan kita Akan Melihat Dulu Ke arah Sebelah Selatan Atau Atau Mengarah Ke arah Sukabumi Seperti apa Keadaannya Sekarang Mari kita Lihat ya Ini Yang terlihat Itu adalah Jembatan Kaki Tiga ya Yang berada Di antara Desa Ciambar Dan juga Desa Cibunarjaya Atau Berada Di antara Kampung Ciambar Kolot Dan juga Kampung Selawigirang Guys ya Seperti ini Lokasi Dari Jembatan Kaki Tiga Terlihat Sudah Selesai Untuk Jembatannya Tinggal Mengerjakan Untuk Finishing Finishing Saja ya Di bawahnya Sedang Disempurnakan Kita doakan Saja Semoga Semuanya Bisa berjalan Dengan lancar Sesuai Dengan Apa yang Kita harapkan Ini Jembatannya Mari Kita Lihat Lebih jelas Lagi Ke arah Sebelah Selatan Dari Lokasi Jembatan Kaki Tiga Ini Nah Ini adalah Mengarah Ke arah Sebelah Selatan Di depan Sana Itu adalah Desa Cibunar Jaya Kemudian Kampung Pasir Kampung Ciwarung Sampai Ke Lokasi Eksitol Bocimi Tahap Dua Yang ada Di kampung Pangadegan Desa Sunda Wenang Kecamatan Parungkuda Sukabumi Ya Dia Dari Lokasi Jembatan Kaki Tiga Ciambar Yang sudah Selesai Seperti ini Keadaannya Alhamdulillah Alhamdulillah Untuk Jembatan Dari Sembilan Jembatan Beberapa Jembatan Saja Yang Belum Selesai Yaitu Jembatan Eksitol Bocimi Kemudian Jembatan Cimarun Dan Juga Satu Lagi Jembatan Manggis Yang Masih Belum Selesai Dan Masih Proses Pengerjaan Semoga Kita Doakan Agar Tol Ini Bisa Selesai Terehat Jalan Yang Ada Di Bawah Tol Bocimi Membentuk Sebuah Terowongan Itu adalah Akses Untuk Warga Kampung Ciambar Kolot Ya Seperti Ini Dan Mari Kita Berbalik Arah Untuk Mengarah Ke arah Sukabumi Eh Ke arah Bogor Ya Untuk Melihat Bagaimana Lokasi Makam Ciambar Yang Sekarang Eh Yang Sebelumnya Sebelum Direlokasi Ternyata Kita Sudah Berada Tepat Di Atas Dari Pemakaman Sebelumnya Coba Kita Akan Explore Lebih Jelas Dan Saya Akan Coba Rendahkan Drone Di Lokasi Ini Untuk Melihat Detailnya Seperti Apa Dari Makam Ciambar Sebelumnya Ini Oke Sobat Coba Langsung Kita Turunkan Drone Ya Serendah Mungkin Untuk Melihat Detail Dari Lokasi Ini Inilah Sobat Lokasinya Ini adalah Dulunya Sebuah Bukit Bukit Plus Adalah Pemakamannya Di depan Sana Coba Kita Dekati Bukit Atau Pemakaman Ini Nah Inilah Dia Sekarang Sudah Jadi Pengecorannya Pun Aliran Drainase Pembatas Jalan Alhamdulillah Sudah Selesai Terlihat Dengan Sangat Jelas Oleh kita Nah Inilah Dia Tepat Tepat Ujungnya Itu Adalah Jembatan Cipamutih Dimana Di bawahnya Terdapat Sungai Cipamutih Yang Berhulu Di Gunung Gede Pangarang Sedangkan Kedepan Sana Itu Mengarah Ke arah Bogor Tentu Saja Ke arah Kampung Arca Dan Juga Kampung Cijawa Yang Memang Sekarang Sedang Dikerjakan Untuk Progresnya Coba Kita Berbalik Arah Lagi Ini Jembatan Cipamutih Yang Sudah Selesai Tentu Saja Terlihat Di bawahnya Mengalir Sungai Yang Dinamakan Dengan Sungai Cipamutih Seperti Seperti Ini Dan Coba Kita Sekarang Berbalik Arah Lagi Ke Arah Makam Ciambar Oke Sobat Saya memiliki File video Ini Saat Lokasi Ini Dilakukan Pembongkaran Sekitar Dua tahun Yang lalu Ini Makam ini Adalah Sebuah Bukit Yang Cukup Lumayan Tinggi Sedangkan Jalan Itu Harus Berada Berada Tepat Di Tengah Pemakaman Ini Memiliki Luas 7776 Meter Persegi Yang Terdaftar Di lokasi Ini Sejumlah 960 Makam Yang Direlokasi Sedangkan Warga Yang memiliki Ahli waris Makam Itu Mendapatkan Kompensasi Sebesar 1.800.000 Rupiah Dari Total Keseluruhan Yaitu 1,7 Meliar Rupiah Dan Sekarang Sudah Alhamdulillah Dipindahkan Sedangkan Tempat Yang Baru Memiliki Luas 10.400 Meter Persegi Seperti ini Kondisi Makam Sebelumnya Tentu saja Saya Kang Acit Channel Mendoakan Semoga Seluruh Ahli Kubur Yang Berada Disini Yang Dipindahkan Maupun Tidak Mudah-mudahan Mendapatkan Tempat Yang Indah Disisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dicangken Yang Dilegakken Dina Kubur Amin Inilah Sobat Lokasi Makamnya Terlihat Sudah Selesai Untuk Pengecoran Aliran Drainase Semua Sudah Selesai Itu Tepat Di Ujung Dari Jembatan Cipamuti Seperti itu Itu adalah Membentuk Sebuah Bukitan Tadinya Sekarang Mari Kita Dengarkan Penuturan Dari Sang Ahli Waris Yang Menghibahkan Tanah Pemakaman Ini Yang Pertama Atau Beratus Ratus Tahun Yang Lalu Bersama Saya Telah Hadir Narasumber Yaitu Bapak Haji Rojak Beliau Adalah Keturunan Dan Ahli Waris Tempat Ini Sambil Kita Mendengarkan Penuturan Dari Bapak Haji Rojak Sambil Kita Melihat Kebawah Lokasi Dari Makam Ciambar Dan Progres Tolboci Tahap 2 Di lokasi Ini Assalamualaikum Pak Haji Puntun Aduh Serang Pak Haji Naonnya Pak Haji Rojak Nah Pak Haji Rojak Urang Ciambar Kolot Aslinya Pak Haji Yete Nyaita Keturunan Anak Anu Ngagaduhan Makam Ciambar Anu Sebelumnya Pak Haji Nah Jadi Itu Karuhuna Pak Haji Anak Anu Kapungkur Ngagaduhan Makam Ciambar Anu Dari Kapungkur Ngagaduhan Anak Kapungkur Mak Aki Aki Ayah Talak Ayah Talak Nah Ayah Talak Pak Haji Ete Karuhun Pak Haji Leluhur Pak Haji Ketunya Naminate Ayah Talak Ayah Asalamah Jadi Itu Jadi Kacaraku Isri Mohun Ayah Talak Ming Talak Ming Talak Oh Ete Ngagaduhan Tempat Makam Ciambar Ete Teh Terus Dari Mere Upami Ayah Nama Dihibahkan Panggintennya Kau Ayah Talak Ete Teh Kari Ayah Bahasa Nama Ayah Hibah Nya Eka Pungkur Mah Cenah Nyerios Ken Nantun Nanya Mohon Akimah Gaji Mukhtar Teputlan Ayah Telat Gaji Muntar Mohon Mohon Ete Cenah Perkursi Riu Danimang Ngejariah Ketanah Sarebu Meter Ker Mayit Oh Ayah Talak Ete Teh Tadi Nama Hibah Tanggasa Anu Mohon Dicatotnya Oh Ete Merenal Muncik Ayah Hibah Gitu Nya Muncik Bahasa Ayah Hibah Pantai Ayah Hibah Pantai 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 Upamidi Etang Salerus Nah Etate Sesudah Sabar Raha Makam Ete Nodih Ayah Didinya Dugika Dikru Kintan Kintan Menurut Pak Haji Sarebu Cine Sarebu Sarebungan Jadi Kejadian Langkung Sarebu Jadi Ayah Tana Tepat Makam Tepat Ciri Nah Tepat Pantai Makam Di Biot Kupala Wijak Biot Kupala Makam Makam Batu Batu Diangkat Ke sisi Tepat Disebut Kuh Ahli Teropong Kini Kuh Ahli Ete Makam Jadi Ayah Langkung Tisarebu Pengitannya Pagi Upami Keluarga Pak Haji Sesedihnya Sabar Hiji Pagi Anu Anu Sainget Pak Haji Selain Leluhur Pak Haji Meng Telah Serang Ayah Tala Pak Haji Didinya Mudah-mudahan Ayah Tala Khusus Serang Umum Kareng Kareng Anana Sing Kanikmatan Kubur Dicangkir Dina Kubur Diangkat Dina Segala Rupa Dosa Sing Dicangkir Kitu Pajinya Jadi Makam Ciambar Leluhur Bapak Haji Rojak Anu Pertama Pisan Ngahibah Tanah Makam Ciambar Kalau Tanya Minta Tala Serang Ayah Tala Jadi Untuk Para Sahabat Yang Nantinya Suatu Saat Tol Bocim Ini Selesai Mudah-mudahan Jadi Kalau Lewat Bacakan Al-Fatihah Terus Dihisalkan Ke Ayah Tala Sama Ming Tala Ayo Serang Pak Haji Rojak Ternuhun Pak Haji Assalamualaikum Itulah Sobat Semuanya Obrolan Saya Dengan Pewaris Dari Yang Menghibahkan Makam Ciambar Ini Dari Bapak Haji Rojak Bahwa Tempat Ini Karuhun Itu Adalah Ayah Tala Dan Ming Tala Anungagege Di Lokasi Jadi Jelas Sobat Semuanya Bahwa Di Tengah-tengah Badan Jalan Yang Ada Di Tol Bocim Tahap Dua Ini Adalah Merupakan Pemakaman Atau TPU Inilah Lokasinya Yaitu Lokasi Makam Ciambar Kolod Kita Telah Menyaksikan Dari Awal Sampai Akhir Kita Telah Melihat Pemakaman Sebelumnya Kemudian Di saat Waktu Dibongkar Dan Kita Telah Mendengarkan Penuturan Dari Bapak Haji Rojak Bahwa Karuhun Yang Ada Di Lokasi Ini Adalah Ayah Tala Dan Ming Tala Jadi Apabila Sobat Nanti Lewat Di Lokasi Ini Bunyikanlah Klakson Sebanyak Tiga Kali Kata Bapak Haji Rojak Dan Juga Membacakan Doa Untuk Diisokan Kepada Ayah Tala Dan Ming Tala Dan Kita Doakan Semoga Ayah Tala Dan Ming Tala Dan Reng Reng Dicangken Dina Kuburna Mendapatkan Tempat Yang Mulia Di Sisi Allah Mungkin Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Kali Ini Terima Sekasih Banyak Telah Nyimak Video Sampai Akhir Jika Anda Suka Silahkan Untuk Menekan Tombol Subscribe Dan Menyalakan Notifikasi Lonceng Langsung Dari Makam Cambar Kang Acid Channel Mengucapkan Akhir Wakalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nantikan Video-video Menarik Berikutnya Terima